Halo semuanya, selamat datang kembali ke Jalan Ringo dan aku harap kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas kasus yang sangat mengerikan yang cukup menyita banyak perhatian masyarakat yang ada di negara Inggris. Louis Porton adalah seorang ibu dari dua orang anak yang lahir pada tahun 1966. Dia tinggal bersama orang tua dan kedua saudaranya yang kini sudah tumbuh dewasa dan keluarga ini sebenarnya memiliki hubungan yang cukup erat satu sama lain. Mereka juga sering berkunjung ke rumah sepupu mereka. Hanya saja Louis tidak seperti saudaranya yang lain yang ikut bergabung mengobrol dengan saudaranya yang lain. Dia justru akan pergi menyendiri, dia tidak ingin berbicara dengan siapapun dan memandang rendah orang lain. Keluarga Louis sendiri mengklaim bahwa sejak usianya masih sangat muda, dia sangat manipulatif, dia dikenal kasar, dia akan selalu berbohong pada orang tuanya, bahkan memiliki kemampuan untuk orang lain menuruti keinginannya. Selain sering terlibat perkelahian dengan sepupunya, Louis juga mulai mencuri uang bahkan perhiasan milik ibunya dan milik kakek dan neneknya. Hal ini juga lah yang sepertinya membuat hubungan Louis dengan keluarganya menjadi renggang tepat saat dia memasuki masa remajanya. Tidak hanya itu saja, ternyata ibu Louis berselingkuh dengan pria lain dan dia memiliki pergi untuk meninggalkan keluarganya. Jadi setelah kejadian ini, Louis benar-benar membenci ibunya, dia sama sekali tidak ingin berkomunikasi atau berhubungan lagi dengan ibunya. Namun Louis ternyata tidak berubah, sikapnya bahkan menjadi sangat buruk, dia digambarkan sebagai orang yang sangat egois, sangat dingin dan dia tidak lagi memperhatikan sekolahnya. Dia memilih berkeliaran di jalanan, bahkan dia harus berurusan dengan pihak kepolisian. Di usianya yang masih remaja, Louis mulai mendapat banyak perhatian dari anak laki-laki, mereka mulai mengejarnya dan mereka sepertinya benar-benar suka dengannya. Sementara Louis sendiri sepertinya memiliki pandangan yang berbeda, dia sangat senang kalau para laki-laki itu memiliki nafsu padanya dan dia ingin melakukan hubungan intim dengan mereka. Dengan begitu, dia akan mendapat lebih banyak perhatian. Jadi sejak saat itu, dia akan tidur dengan siapapun jika mereka menunjukkan sedikit perhatian padanya, seperti memberikannya hadiah, uang, atau apapun. Dan setelah menyadari kalau mereka atau laki-laki ini akan mendapat imbalan tersebut, mereka mulai mengantri memberikan hadiah pada Louis dengan imbalan bahwa mereka bisa tidur dengannya. Louis kemudian memutuskan untuk keluar dari sekolah, dia sepertinya ingin fokus dengan kehidupan seksualnya. Dan aku benar-benar tidak tahu apakah hal ini bisa diartikan kalau Louis memang memiliki kecanduan dengan seks. Tapi apapun itu, kini Louis bergabung dengan banyak aplikasi kencan dan situs web tempat di mana dia berbicara dengan banyak laki-laki. Dia akan bersikap sangat genit saat berbicara dengan mereka dan seperti berusaha menggoda mereka dengan memposting banyak foto secara online. Dia mencoba memikat banyak pria, bahkan dia akan berdandan dengan berbagai kostum atau cosplay yang berbeda, seperti seorang pelaut, pramugari, dan masih banyak kostum lainnya. Lalu, Louis akan mengirimkan foto-foto ini dan Louis akan menawarkan jasanya dengan begitu dia akan mendapatkan bayaran. Lalu, seiring berjalannya waktu, Louis tidak hanya mengirimkan foto cosplaynya, tapi dia juga mulai mengirimkan foto-foto topless yang sepenuhnya tidak memakai pakaian apapun. Di mana pada titik ini, Louis memberitahu keluarga dan teman-temannya bahwa kini dia adalah seorang model, dia sudah melakukan banyak pemotretan, dan memang saat itu Louis mendaftar ke banyak agensi model, dia memang diterima. Namun, dia memiliki mimpi yang lebih tinggi, dia ingin mendaftar ke sebuah perusahaan modeling yang berbasis di Inggris, sebuah agent model di Purpleport, yaitu sebuah platform atau jaringan online gratis untuk para model, fotografer, studio, dan materi iklan lainnya untuk memesan pemotretan dan berbagi karya mereka di sana. Nah, sebenarnya ini sama seperti platform pada umumnya, hanya saja sepertinya ada sebagian orang yang menyalahgunakannya, berpura-pura sebagai fotografer, lalu mereka akan mempekerjakan seorang model, membayar mereka untuk tidak mengenakan pakaian apapun, dan berposes sesuai apa yang mereka inginkan. Dan meskipun hal ini sangat berbahaya, tapi Louis sepertinya tidak peduli dengan hal ini, dia benar-benar bersedia melakukan apapun asalkan dia mendapatkan uang, Louis menggunakan nama lollipop di akun Purpleport miliknya, di mana dia berspesialisasi dalam pekerjaan erotis, cosplay, pemotretan model glamour, dan dia menuliskan, dia terbuka untuk semua jenis pemotretan, jadi mereka bisa menanyakan hal apapun. Dia juga menuliskan, dia orang yang muda bergaul, dapat diandalkan, dia sudah menjadi model selama 2 tahun terakhir, dan dia bekerja untuk mendapatkan bayaran, atau berdagang, tergantung penugasannya. Dia juga menambahkan, jika mereka ingin melihat gambar dari pemotretan yang tidak ada di dalam profilnya, mereka bisa bertanya padanya, dan dia akan memberikan servis tambahan, yaitu mereka bisa berhubungan intim dengannya, hanya dengan membayar 30 pound sterling, atau sekitar 600 ribu rupiah. Selama beberapa waktu saat Louis menjalani pekerjaan sebagai model, saat dia berusia 18 tahun, dia melahirkan putri pertamanya pada tahun 2014, yang diberi nama Lexi Draper, dan dia memang memutuskan untuk membesarkan putrinya itu, bahkan dia menjadi orang tua tunggal, karena memang dia tidak memiliki hubungan yang serius dengan Chris Draper, atau ayah Lexi. Sementara pekerjaannya sebagai model masih tetap berlanjut, hanya saja dia membawa pekerjaannya ke dalam rumah, dia benar-benar tidur dengan laki-laki yang tidak diketahui dengan jelas identitasnya, dan mereka melakukannya di dalam rumah tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri maupun keselamatan putrinya. Keluarga Louis juga akhirnya tahu mengenai pekerjaannya setelah dia memposting di media sosial tentang berapa banyak uang yang dia dapatkan dari laki-laki yang pernah tidur dengannya. Jadi saat mengetahui hal ini, keluarga Louis memberitahunya atau menasehatinya bahwa dia harus memprioritaskan putrinya dan berhenti melakukan pekerjaan tersebut. Namun Louis tidak terima dengan nasehat ini, dia menganggap kalau ini adalah hidupnya, jadi dia ingin melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia memilih untuk memutuskan hubungan atau tidak lagi berkomunikasi dengan mereka. Lalu pada saat dia berusia 20 tahun, Louis ternyata kembali menjalin hubungan dengan Chris atau ayah putrinya itu, di mana dia kembali melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Scarlett. Tapi kebersamaan mereka hanya berlangsung sebentar, karena Louis memilih untuk menjauh dari Chris dan melarangnya berkomunikasi dengan kedua putrinya itu. Bahkan dia meyakinkannya kalau Scarlett bukanlah putri kandungnya. Tidak hanya itu saja, Louis kemudian pergi berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Dengan begitu, Chris tidak bisa menemui kedua putrinya itu, dan dia juga ingin menjauh dari keluarganya sampai mereka benar-benar kehilangan kontak, namun bukannya belajar menjadi ibu yang baik bagi kedua putrinya itu. Louis justru lebih mementingkan kehidupan seksualnya daripada anak-anaknya. Dia tidur dengan banyak pria sembarangan, menghabiskan waktu selama berjam-jam di aplikasi Kencan, dia mencoba mencari klien baru, dan sepertinya memang orang-orang yang ada di aplikasi tersebut tidak benar-benar mencari hubungan yang serius, yang justru membuat aplikasi ini menjadi tempat yang paling disukainya. Setiap hari, Louis menghabiskan waktu di aplikasi tersebut, lalu pada malam hari, dia akan pergi keluar untuk tidur dengan pria asing, dengan begitu dia bisa mendapatkan uang. Sementara kedua putri kecilnya itu yang masih balita akan dititipkan pada saudara perempuannya, terkadang dititipkan pada tetangganya, atau bahkan pada pemilik rumah yang dia tempati. Dan untung saja, si pemilik rumah ini merawat kedua anak itu dengan cukup baik, tapi ada satu titik di mana tidak ada seorang pun yang bisa menjaga anak-anak Louis, dan dia memilih untuk meninggalkan mereka di rumah sendirian, padahal Lexi masih berusia sekitar 2 tahun, sementara Scarlett masih bayi dan dia baru saja lahir. Kalian juga perlu tahu kalau Louis benar-benar melakukan ini hampir setiap malam, jadi dia akan menitipkan kedua putrinya itu pada siapapun, atau bahkan meninggalkan mereka di rumah. Dan seiring berjalannya waktu, kedua putrinya ini mulai temu besar yang membuat Louis sepertinya kelalahan, dia merasa muak menjadi seorang ibu, dan dia mulai meluapkan kekesalannya pada kedua putrinya itu. Bahkan dia akan menjadi sangat marah, jika salah satu dari antara mereka ada yang menangis, padahal Scarlett masih bayi, dan tentu saja dia akan menangis untuk memberitahu ibunya, atau orang-orang di sekitarnya kalau dia membutuhkan sesuatu. Namun Louis justru akan menutup mulut mereka, mengancam, memarahi mereka, bahkan dia juga akan melakukan kekerasan fisik, jika anak-anaknya bertingkah sambil menangis, atau berbuat sesuatu yang nakal. Tidak hanya itu saja, Louis akan menyeret tubuh mereka di sepanjang lantai, lalu akan memukul mereka hanya untuk masalah yang sepele. Sebenarnya ada orang lain yang melihat bagaimana Louis memperlakukan kedua putrinya itu, mereka juga mencoba melaporkan kejadian ini ke dina sosial, hanya saja mereka tidak menanggapi laporan ini dengan serius. Jadi kedua anak ini benar-benar menjadi korban dari keegoisan ibunya sendiri. Bahkan, Louis mulai membawa pria masuk ke dalam rumah, dan mereka adalah pria sembarangan, atau pria yang tidak diketahui dengan jelas identitasnya, atau pria yang hanya ingin menghabiskan malam dengan Louis. Padahal, tempat tinggal mereka sangat kecil, dan hanya memiliki satu kamar tidur. Louis juga pernah bilang kepada saudara perempuannya, kalau dia akan memberikan obat tidur pada anak-anaknya sebelum dia pergi meninggalkan mereka, dan tidak diketahui dengan pasti apakah dia hanya bercanda, atau apakah dia benar-benar melakukannya. Pada satu titik, ada beberapa orang pria yang meminta pada Louis agar mereka bisa berhubungan intim tepat di depan kedua anak-anaknya. Dan Louis benar-benar sangat gila dia setuju dengan permintaan ini. Tidak hanya itu saja, ada juga laki-laki yang mengatakan kalau kedua putrinya itu terlihat sangat seksi. Dan ini benar-benar sangat gila, karena bagaimanapun tidak ada orang yang mengatakan kalau anak yang berusia 3 tahun dan 17 bulan dengan sebutan seksi, kecuali dia adalah seorang pedofil. Namun Louis sepertinya tidak peduli dengan hal ini, dia tidak memiliki rasa khawatir sedikit pun, dan dia terus membawa pria asing masuk ke dalam rumahnya. Lalu pada tanggal 2 Januari tahun 2018, saat Louis berusia 22 tahun, dia memberitahu saudara perempuannya kalau putrinya Lexi sedang tidak sehat, dan dia merasa sedikit khawatir dengan kondisi putrinya itu. Tapi saat Karen atau saudara perempuannya ini menyarankan untuk segera memanggil ambulance atau layanan darurat, Louis justru menolaknya, dia terus menunda memberikan pertolongan, dan menganggap kalau semua akan baik-baik saja. Kemudian setelah didesak atau dipaksa oleh Karen, Louis akhirnya menelpon layanan darurat, memberitahu mereka kalau putrinya Lexi yang berusia 3 tahun tiba-tiba berhenti bernafas, di mana hal itu terjadi selama beberapa menit. Namun saat operator mengatakan kalau mereka akan mengirimkan ambulance ke sana, Louis justru menolaknya. Dia bilang mereka tidak perlu repot-repot mengirim ambulance, karena dia akan membawa putrinya itu sendiri ke rumah sakit, dan mereka akan tiba dalam beberapa jam. Setelah tiba di rumah sakit, Lexi lalu ditangani oleh para medis, sementara Louis sama sekali tidak menunjukkan kepeduliannya. Dia benar-benar menghabiskan seluruh waktunya di aplikasi kencan, mengirim pesan pada banyak pria, mengirim pen foto tanpa menggunakan pakaian apapun dari toilet rumah sakit, bahkan dia menawarkan diri untuk berhubungan intim dengan mereka, dengan imbalan dia akan mendapatkan uang tunai. Sebenarnya setelah Lexi diperiksa, para dokter tidak menemukan ada yang salah dengannya, jadi keesokan paginya Lexi diizinkan keluar dari rumah sakit, tapi dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Januari, Louis kembali menelpon panggilan darurat, memberi tahu mereka kalau Lexi mengalami kesulitan bernafas, dan saat para medis tiba, mereka menemukannya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Mulai dari bibirnya, jari-jarinya lalu di sekitar matanya dan telinganya berubah menjadi biru, Lexi juga sangat lemas, dia kesulitan bernafas, dia benar-benar sekarat, dan para medis menyadari, kalau Lexi sudah berada dalam kondisi ini selama beberapa waktu, setelah mereka melihat seberapa birunya tubuh Lexi. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan besar bagi para medis, karena sebelumnya Lexi diizinkan pulang karena dia dinyatakan sehat, tapi tiba-tiba dalam hitungan waktu dua hari, Lexi mengalami kesulitan bahkan berhenti bernafas dalam beberapa saat. Tapi bagaimanapun, para medis berhasil menyelamatkan Lexi, dan setelah diperiksa, dokter sebenarnya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Lexi, tapi kemudian mereka menyimpulkan, kalau dia mengalami infeksi dada yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Sementara ibunya Louis tetap sibuk dengan dunianya sendiri, dan sama seperti hari sebelumnya, dia menghabiskan waktu selama berjam-jam di aplikasi kencan, mengirim pesan pada banyak laki-laki, lalu dia akan mengirimkan foto dirinya yang tidak mengenakan pakaian apapun dari toilet rumah sakit, kepada fotografer. Tidak hanya itu saja, Louis juga memberikan nomor teleponnya pada penjaga keamanan rumah sakit, mereka mulai saling mengirim pesan selama Lexi dirawat, tapi tidak diketahui apakah mereka benar-benar tidur bersama. Lalu setelah beberapa hari dirawat, Lexi akhirnya diizinkan pulang, dan dia benar-benar menyatakan sehat. Kemudian pada tanggal 14 Januari, Louis membawa kedua anaknya itu pergi mengunjungi saudaranya Karen, dan mereka terlihat senang, terlihat bergembira, termasuk Lexi dia sangat sehat, dan hal itu terlihat dalam rekaman CCTV saat mereka pulang. Namun entah bagaimana, kesehatan Lexi malam itu menurun lagi, lalu Louis menelpon panggilan darurat, dia bilang kalau putrinya itu dalam kondisi yang sangat mengerikan, dan dia tidak sadarkan diri. Lalu setelah ambulansi tiba, Louis terlihat tenang, dia terlihat dingin tanpa emosi, kemudian para medis mencoba segala cara untuk menyelamatkan Lexi, tapi mereka benar-benar terlambat, tubuh Lexi sudah membiru, kulitnya berkerut, badannya sangat dingin, dan ketika para medis mencoba membuka saluran pernafasannya, rahangnya sudah kaku dan tertutup rapat, mereka mencoba memeriksa setiap tanda kehidupan, tapi mereka tidak dapat menyelamatkannya. Diketahui juga bahwa ternyata, Lexi sudah meninggal, bahkan sebelum ibunya melaporkan kalau dia tidak sehat, jadi para medis menganggap hal ini sangat mencurigakan, termasuk penyebab kematiannya. Namun sayangnya, pihak berwenang tidak menyelidiki kasus ini, karena mereka menganggap penjadian ini adalah sebuah tragedi. Sementara Louis sama sekali tidak menunjukkan keperluannya, bahkan keesokan harinya, dia menghabiskan waktunya di aplikasi kencan, dia bahkan menerima 41 permintaan pertemanan, di mana dia memberitahu mereka kalau putrinya baru saja meninggal, dia menceritakan kesedihannya untuk mendapatkan perhatian mereka, dan tentu saja untuk mendapatkan uang. Kemudian, dia menghabiskan hari itu dengan mengatur pertemuan dengan laki-laki yang dia kenal di dalam aplikasi tersebut. Bahkan, pada saat di rumah duka, Louis terlihat tertawa, bercanda dan dia pergi minum bersama teman-temannya, lalu dia menghabiskan sebagian besar waktunya berbicara dengan laki-laki melalui telepon. Biasanya, saat seorang ibu kehilangan anaknya yang satu, maka dia akan lebih protektif atau lebih waspada terhadap anaknya yang lain, agar hal yang sama tidak terulang kembali. Tapi lagi-lagi, Louis sepertinya tidak belajar dari hal tersebut, karena hanya dalam hitungan hari, Louis kehilangan putri keduanya. Tepat pada tanggal 1 Februari tahun 2018 malam, Louis menginap di hotel bersama putrinya Scarlett, karena sepertinya dia terlalu sedih setelah kehilangan putrinya, dan malam itu Scarlett masih sangat sehat. Tapi tiba-tiba, Louis meminta uang pada pria yang pernah tidur dengannya, dia bilang kalau dia ingin mengisi bahan bakar mobilnya, agar dia bisa membawa putrinya itu ke rumah sakit. Sementara orang-orang ini justru menyarankan Louis untuk segera menelpon ambulans, jika itu memang benar-benar penesat. Namun, Louis tidak mau menelpon ambulans, dia hanya menginginkan uang, dan juga perhatian, jadi karena mereka tidak mau memberikannya, dia memutuskan untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Dalam rekaman CCTV, Louis terlihat keluar hotel bersama putrinya Scarlett, tapi dia tidak pergi ke rumah sakit, dia justru berkeliling ke kota sebentar, dan saat itu tidak diketahui apakah Scarlett masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kemudian, Louis terlihat lagi di rekaman CCTV, dia berhenti untuk mengisi bahan bakar kendaraannya, dan itu sekitar jam 10 malam, di mana dia sudah menghabiskan waktu sekitar 30 menit. sejak mereka meninggalkan hotel. Lalu, dia menepi di sebuah pusat perbelanjaan, dia akhirnya menelpon triple satu panggilan non-darurat, di mana dia memberitahu operator, kalau sepertinya putrinya Scarlett sedang tidak sehat, dia terlihat kesulitan bernafas, dan dia bertanya apa yang harus dia lakukan, karena kondisinya tidak terlalu mendesak. Tapi sebelum itu, kalian perlu tahu kalau di negara Inggris, ada dua layanan panggilan darurat, dan ini gratis, yaitu triple satu untuk panggilan non-darurat, dan triple sembilan untuk keadaan darurat yang mengancam jiwa. Jadi, seharusnya Louis menelpon triple sembilan, karena dia sudah tahu kalau dia membutuhkan ambulans, dan keadaan Scarlett sudah benar-benar kritis, jadi ini sempat menjadi tanda tanya bagi operator tersebut. Kemudian si operator ini bilang kalau Scarlett harus secepatnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, tapi sebelum ambulans tiba, operator menyarankan agar Louis melakukan CPR terlebih dahulu, tapi tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar mengikuti arahan dari operator tersebut, karena sejak awal dia terlihat tidak peduli dengan putrinya itu. Setelah ambulans tiba, mereka dengan cepat memeriksa keadaan Scarlett, mereka mencoba memberikan pertolongan dengan harapan, mereka masih bisa menyelamatkannya, namun setelah dilakukan berbagai cara, Scarlett akhirnya dicatakan meninggal dunia. Lalu saat Louis ditanya mengenai kondisi Scarlett sebelumnya, apakah dia mengalami kecelakaan atau apakah dia mengalami sesuatu, dan Louis bilang kalau Scarlett sepertinya terkena flow. Namun para medis tidak percaya dengan cerita ini, mereka yakin ada penjelasan lain untuk anak ini tiba-tiba berhenti bernafas, karena setelah diperiksa, suhu tubuh Scarlett sangat rendah, gula darahnya meningkat, matanya melebar, dimana ini semua menunjukkan bahwa Scarlett telah kekurangan oksigen untuk waktu yang sangat lama, dan diketahui juga kalau sebenarnya Scarlett telah meninggal sebelum Louis meminta bantuan. Setelah tiba di rumah sakit, dokter menemukan bahwa kematiannya tersebut disebabkan oleh penyumbatan saluran pernafasan yang disengaja, dan dokter tidak dapat menemukan alasan alami mengapa anak-anak tersebut meninggal secara tiba-tiba. Para medis selalu melaporkan ahli ini ke pihak kepolisian karena tentu saja ini sangat mencurigakan seperti sudah dirancanakan, dan polisi juga dengan cepat menangani kasus ini, mereka memanggil para ahli lalu melakukan otopsi, dimana dari hasil otopsi ditemukan bahwa kematian kedua putri Louis bukanlah kecelakaan, melainkan dilakukan secara sengaja. Bahkan dari tubuh Lexi ditemukan sebuah tanda di hidungnya yang menunjukkan kalau hidungnya tertutup rapat dan ada bekas cakaran di lehernya. Jadi sepertinya Lexi sedang berusaha melepaskan tekan ibunya dari lehernya yang berusaha menjekiknya. Sementara Scarlett mengalami memar di sekitar lehernya, di bagian kepala ditemukan kerusakan otot leher, pendarahan di paru-parunya, dan sebagian darah Scarlett juga ditemukan di bantal mereka di kamar hotel. Namun sepertinya bukti ini belum cukup untuk memberatkan Louis, jadi kali ini pihak kepolisian melakukan serangkaian pencarian di internet yang dilakukan oleh Louis, di mana mereka menemukan kalau Louis telah mencari tentang kematian, pernafasan, dan tenggelam ketika Lexi pertama kali dibawa ke rumah sakit pada tanggal 2 dan 4 Januari tahun 2018, lalu dia juga meneliti berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh tubuh agar dingin sampai kebahu. Kemudian setelah Lexi berhasil dirawat dan dipulangkan, Louis kembali mencari tahu apakah seseorang benar-benar bisa mati jika hidungnya tersumbat dan menutup mulut mereka dengan selotip, dan berapa lama setelah tenggelam seseorang dapat diresusitasi atau diberikan CPR atau diberikan pertolongan pertama. Bahkan Louis juga membaca artikel yang berjudul Bali Tadi Hidupkan Kembali Setelah Hampir Tenggelam. Jadi bukti ini cukup kuat untuk menunjukkan bahwa kedua anak tersebut meninggal karena seseorang dengan sengaja mengganggu pernafasan mereka dan orang tersebut kemungkinan besar adalah Louis Porton, ibunya sendiri. Setelah ditangkap, persidangan kemudian dimulai pada tahun 2019 di mana Louis mengaku tidak bersalah atas meninggalnya kedua putrinya tersebut, namun jaksa penuntut menghadirkan semua bukti termasuk riwayat obrolannya di aplikasi kencan dengan para laki-laki yang kenal dengannya dan faktanya, Louis lebih memprioritaskan kehidupan seksualnya daripada anak-anaknya sendiri. Tidak hanya itu saja, dia juga melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal, dia sama sekali tidak peduli dengan anak-anaknya itu. Sementara menurut hakim, Louis sengaja menelpon layanan darurat setelah dia tahu kalau putrinya sudah meninggal dan dia sengaja menunda memanggil ambulans. Jadi hakim menyimpulkan kalau Louis Porton telah membunuh anak-anak tersebut karena mereka mengganggu kehidupan seksualnya. Meskipun Louis tidak mengakui perbuatannya ini, bahkan dia mencoba membelah diri dan tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya itu, hakim akhirnya menjatuhi hukuman minimal 32 tahun penjara pada Louis Porton dan hakim juga mengungkapkan kalau mereka adalah anak-anak kecil yang tidak bersalah, yang jelas-jelas sangat rentan, dan seharusnya bisa bergantung pada ibu mereka untuk melindungi dan mengasuh mereka. Namun sebaliknya, ibunya sendirilah yang justru merenggut nyawa anak-anak itu. Baik keluarga Louis maupun Chris Trapper, ayah kandung dari Lexi dan Scarlett, tentu saja sangat terpukul dengan berita ini. Mereka benar-benar sangat hancur, terutama Chris. Dia masih bertanya-tanya kenapa Louis bisa melakukan hal yang begitu jahat terhadap putri mereka. Padahal dia adalah ibu mereka, orang yang seharusnya merawat, melindungi dan mencintai mereka. Bahkan siang dan malam dia terus memikirkan kenapa kedua putri kecilnya itu dibawa pergi, kalau pada akhirnya Louis tidak peduli dengan mereka. Sementara ibu kandung Louis juga sangat terpukul dengan berita ini, dia begitu tersiksa atas kematian cucunya itu, dan dia tidak mau mengakui putrinya itu. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini, dan terima kasih juga atas dukungan kalian semuanya. Aku harap kalian menyukainya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.